Assalamualaikum Hai teman-teman Ketemu lagi di dapur lezat kakak Isal Hari ini kita akan membuat Brownies chocolate toast Serba 9 sendok makan Jadi sangat simple Ala rumahan Tapi rasanya nyoklat banget Jadi buat teman-teman yang penasaran Simak videonya Sampai dengan selesai Jangan di skip Jangan lupa di subscribe dulu Terima kasih Selamat menyaksikan Untuk langkah pertama Kita campurkan tepung terigu Disini aku pakai 9 sendok makan Nah ini aku pakai Tepung serigu Segitiga biru ya teman-teman Teman-teman boleh pakai Tepung terigu biasa Nah ini jumlahnya Munjung-munjung 9 sendok makan ya teman-teman Kurang lebih Atau kalau digeramkan Ini 130 gram Satu buah Atau satu saset vanili Nah kita masukkan Chocolate toast drinknya Dua bungkus Nah ini kita campur dulu Bahan keringnya Nah kemudian Teman-teman Disini kita pakai Baking powder Sekitaran Satu sendok teh Tapi gak munjung ya teman-teman Nah ini udah padat Teman-teman Baking powder aku Jadi harus kita Hancurin dulu Nah kurang lebih Satu sendok teh Tapi gak munjung Biasa aja Oke teman-teman Oke teman-teman Ini sekarang kita akan Campur adonannya Sampai tercampur Merata Nah kalau udah tercampur Merata Kita sisihkan Langkah selanjutnya Kita akan pecahkan telur Nah disini Aku pakai Tiga butir telur Nah ini kita Untuk buat browniesnya Ini sama sekali Tidak pakai DDC ya teman-teman Atau drug coklat Nah kemudian Teman-teman Kita masukkan lagi Vanilinya Jadi total vanilinya Itu dua saset ya teman-teman Nah jadi Untuk di telurnya Itu harus dikasih Vanili Supaya mengurangi Amis Ini teman-teman Juga Kita pakai Sembilan sendok makan Gula pasir Nah tapi Untuk gula pasirnya Disini Gak seberapa munjung Ya teman-teman Dan Untuk manisnya Menurut aku Disini Sesuai selera Nah Kemudian teman-teman Kita tambahkan Satu sendok teh SP Nah ini Kita mixer Sampai putih Pucat ya teman-teman Atau sampai Mengental Sampai mengembang Telurnya Nah ini Kita naikkan Sepet tinggi ya teman-teman Nah Kalau sudah mengembang Telurnya Sudah putih Pucat Kemudian Sambil Kita masukkan Adonan keringnya Ini terus Dimixer Kecepatan rendah Aja ya teman-teman Nah ini Kita akan mixer Sampai tercampur Kemudian Disini Aku masukkan Terakhir Mentega Boleh pakai Margarin Ini Sembilan sendok Makan Nah oke teman-teman Kemudian Kita tambah Lagi Satu Dua Saset Ya teman-teman Kita pakai Dua Saset Susu kental Manis Nah sekarang Sudah kita masukkan Ini kita mixer Kecepatan rendah Aja Sebentar aja Teman-teman Kalau udah tercampur Stop ya Nah Kita aduk Ini ya Karena kalau margarin Atau mentega itu Kalau gak tercampur Itu yang membuat Kue kita itu Bantet Teman-teman Nah oke Kita matikan Mixernya Nah kemudian Teman-teman Untuk adonannya Aku bagi Kayak gini Nah kemudian Ini untuk loyangnya Seperti biasa Udah kita Kasih mentega Dan ditaburin tepung Ya teman-teman Nah untuk lapisan pertama Kita kasih tipis aja Kayak gini Nah ini karena Aku gak ada loyang Yang itu loh Teman-teman Yang kecil Jadi loyangnya Ini besar Teman-teman Jadi kalau pakai Loyang lebih kecil Lebih bagus ya Sebenarnya Jadi adonannya Gak tipis Ini kukusannya Udah aku panasin Teman-teman Nah kita masukkan Kita tutup Ini kita tunggu Sekitaran 10 menitan Ya teman-teman Nah untuk adonan sisa Ini aku tambahin Satu Apa namanya Satu saset Kental manis Supaya lebih Nyoklat Kayak gitu Teman-teman Nah ini kita aduk Sampai merata Kalau ada mocha Boleh ditambahkan sedikit Teman-teman Jadi lebih Warnanya itu Lebih coklat Kayak gitu ya Nah ini udah Sepuluh menitan Teman-teman Sekarang kita akan Lapisin Keduanya Kayak gini Lapisan kedua Kita ratakan Semuanya Teman-teman Nah ini sedikit Susah Teman-teman Karena panas Ya tangannya Nah sekarang Kita tutup Sekitaran 10 menitan Nah sekarang Yang terakhir Kita akan Timpa ya Dengan adonan Yang udah Kita sisihkan Tadi Nah ini Ini akan Kita ratakan Teman-teman Jadi gak ada Yang bolong Untuk adonannya Oke ini Ini akan Kita kukus Teman-teman Selama 25 menit Atau Sampai Dengan matang Nah ini Kita tes Tusuk Kalau tusuk lidinya Udah bersih Itu tandanya Udah matang Dan kita Akan angkat Nah teman-teman Ini udah dingin dulu ya Baru kita keluarin Dari loyangnya Nah seperti ini Teman-teman Ini loyangnya Kegedean Punya aku Teman-teman Jadi nampaknya Tipis Kayak gitu ya Nah ini Browniesnya Nyoklat banget Teman-teman Serba 9 sendok ya Nah sekarang Kita potong Ini teman-teman Teksturnya itu Lembut Banget Teman-teman Nah ini adalah Brownies Yang super Hemat ya Teman-teman Jadi gak Gak pake Coklat block Kita juga bisa Buat brownies Teman-teman Nah teman-teman Bisa liat Kayak gini dia ya Lembut Aromanya udah Nyoklat banget Ini teman-teman Nah di tengahnya Itu Kayak ada Apa namanya Kayak Bukan gak matang Teman-teman Tapi coklatnya itu Kayak meleleh Kayak gitu ya Ini aku nampakin Sama teman-teman Nah kayak gini Browniesnya Teman-teman Jadi di tengahnya Itu ada Coklat Lapisan coklat Yang kita Masukin tadi ya Nah ini lembut Super lembut Dan enak banget Buat teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa Untuk klik subscribe Di Dapur Lezat Kakak Isal Karena gak ada ruginya Siapa tahu Menu yang kita bagikan Bisa Menjadi Menu terbaru Buat teman-teman Menjadi menu andalan Ya buat teman-teman Semua Semoga Dan jangan lupa Di like Share Comment ya teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Assalamualaikum